kita masuk ke Gwyn ya guys ya Gwyn salah satu fetishnya Banana nih guys, Gwyn ya kan? fetish lu kan, lu.. kalau di ulti lu pasti salah fokus kan? nggak angkat-angkat bro kan oh iya, masih sedikit dari kalian yang nonton video-video gua yang belum subscribe jika kalian suka video gua, bolehlah di subscribe dulu gratis kok kalian bisa berubah pikiran nantinya kalau nggak suka enjoy videonya, thank you oke guys, balik lagi sama gua Ersem Mata Sumaki di konten kali ini gua udah bersama Mbak Nana lagi bakal membahas tentang Hero-Hero XP Lane jadi gua udah bikin konten ini juga waktu itu gua sendiri dan kali ini gua membawa langsung pro player guys ya pro player dari tim RRQ disini jadi disini tuh bakal kayak ada tier-tiernya gitu pisang jadi kayak ada new meta, meta, legend, epic warrior jadi ya gua namain kayak gini tuh ya karena emang new meta kan baru patch baru juga kan terus meta itu yang nggak pernah dari dulu itu intinya sering dipakai lah, contohnya kayak Terizla gitu terus kayak legend, epic warrior ya yang hero-hero yang lumayan manja atau retard atau gimana banyak banyak ininya lah apa kayak contohnya butuh item gitu, Uranus kan butuh item dulu gitu nah disini kita bakal membahas Hero-Hero XP mana sih di patch sekarang yang menurut kita berdua itu dewa gitu oke kita mulai dari Arlott dulu deh oke Arlott dulu lu dulu apa gua? ini hitungannya salah sih ini harusnya nah harusnya meta dulu baru new meta jadi meta itu paling GG nya lah ibaratnya meta yang udah kepake terus kan? meta ini udah paling kayak ibaratnya tier SSS nya lah new ini berarti kayak baru booming? new meta tuh di booming di patch kali ini oke untuk Arlott dulu deh dari gua dulu ya Arlott ini menurut gua tuh emang hero yang sangat konsisten dalam segi landing guys dia kuat banget mau lawan apapun landingnya tetep bakal aman karena dia bawa brush might terus dia bawa emblem tank ga gampang dibunuh di geng pun susah untuk initiate bisa, untuk backup bisa gitu penilaian gua untuk Arlott ini masih di meta sih kalo lu gimana? pandangan lu terhadap Arlott? kalo menurut gua sih tergantung ya soalnya kan orang sekarang 2 emblem kan si Arlott? ada yang common ada yang tank kan? cuman ya gua pribadi ya gua lebih suka tank cuman kalo basic common tuh menurut gua lemah? lemah, soalnya dia landing face nya tipis kan? terus mana nya juga cuman di early game jadi menurut gua kalo dia tank dia bagus di meta sih jadi membutuhkan thunder belt ini? ya thunder belt tapi untuk hero nya lu taro ini tuh dimana? di legend ke? epic, warrior atau meta? kalo menurut gua kalo gua ya iya dari personal itu kan meta kan SSS new meta ini gua pengen ya masukin kesini itu dalam penilaian lu kalo penilaian gua Arlott itu udah di meta ibaratnya ini gua pengen nanya penilaian lu ya kalo gua ya Arlott meta di meta oke Aulus Aulus langsung dibuka sama Aulus aja nih ya kan kita step by step kalo gua sih Aulus warrior sih warrior? soalnya scaling parah lu gak pake mikir? gak langsung karena apa? karena scaling parah scaling, sedangkan XP itu butuh yang team fight, bantu team guys jadi warrior apalagi sekarang XP nya sekuat-kuat cok iya pandangan kita tuh udah kayak gitu guys Aulus tuh bakal di jembek-jembek sama apa? Terizla iya Arlott Arlott, Tammuz mati langsung win lapu iya Barats! nah Barats ini baru di buff banget nih pisang nih dan gua udah coba baru sekali cuman kan lu yang masih di pro player kan pasti udah dapet rincian sebelum patch kan? iya jadi menurut lu Barats ini gimana nih? menurut gua Barat Barat ya Barat ya pasti new meta tapi kalo buat landing page menurut gua dia lawan hero dia harus situasional juga sih gak bisa langsung di pick gitu di pick awal jelek? iya soalnya bisa di counter juga kan jadi masih di new meta ini? iya pasti new meta dong soalnya kan baru dia kan? iya iya new meta nih ya iya tapi dari segi landingnya menurut lu gimana? kalo landing sih menurut gua lawan yang badan-badan sih dia bagus kalo lawan yang kayak D-Roth apa Yujong gitu-gitu kurang sih jadi susah juga lah intinya tapi lawan kalau damage yang gak ada badan yang gak ada damage kayak Redrin Glue Balmon gitu-gitu bisa harusnya berarti Barat ini gak masuk ke legend epic warrior dia masih bisa landing base ya masih kepake lah yang baru New meta pasti bakal ada yang coba sih hero loo nih Bennett waduh Bennett sih gua Bennett-Bennett ya kalo gua sih kayaknya legend lah Bennett-Legend legend tapi legend masih bagus kan? legend bagus sih soalnya ini gara-gara new meta jadi kayak keliatannya ya S lah Bennett kalo paling atas kan SSS kan? iya ini double SS lah new meta kenapa nih lutar legend nih? karena ini sih situasional peak? karena dia pertama situasional peak terus kedua dia dibikinin full damage jadi mainnya kayak ngetrap-ngetrap gitu loh kayak assassin gitu jadi tipe finishing? iya tipe finishing ngetrap gitu karena emang metanya sekarang Bennett-Ngetra itu rata-rata full damage guys kecuali Edward yang pake dia masih semi habis sekarang karena dia mainin makro kan? iya mainin makro jadi Bennett ini banana taruh The Legend mungkin karena hero-nya itu situasional tergantung timnya guys jadi bisa dipik atau enggak ya betul D-Roth? menurut lu belum Bennett? menurut gua ya The Legend memang cocok D-The Legend di meta enggak? D-Roth? D-Roth nih D-Roth meta meta? kenapa nih? karena lagi laris manis banget nih si Jaroth ini D-Roth? lo tau D-Roth nggak ini? D-Roth apa? R-R-G-D-Roth oh R-G-D-A-I-R-O-T D-Roth pokoknya ini bukan D-Roth ini D-Roth sekarang iya kenapa di meta pisang? karena yang pertama nih landing pace-nya dia kuat banget lah hampir dibilang dia kayak rajangnya landing pace? iya cuman kalau misalnya loon tamus atau yujong masih kayak 50-50 masih bisa di balikin cuman kalau yang lainnya kayak susah ketemu dia terus dia juga kan kayak jatuhnya sekarang dimanfaatin skill 2-nya doang kan? iya buat kayak makanya sekarang latar-rata D-Roth bikin tank iya terus sekarang ultinya nggak bisa di cancel jok iya itu yang bikin OP di Jaroth ya jadi enak lah bagus gua sekarang D-Roth ini nih guys ya nggak ada yang lawan sih guys ada yang lawan cuma dua hero ya itu ya tamus sama yujong karena ya dia punya skill yang bisa ngebalikin gitu loh kayak yujong bisa balikin darahnya gitu tamus ada ultimate-nya plus pengens-nya gitu jadi ya emang menurut gua masuk ke meta dan ditambah sekarang D-Roth itu nggak ada yang damage guys cuman gua nggak tau ya karena ini baru di buff kan ultimate-nya immune mungkin bisa balik damage nggak menurut lu? kalau menurut gua sih kalau buat team play team play atau bagus tank? bagus tank kalau rank? kalau rank ya damage aja petrify sekalian petrify sekalian fredrin? fredrin kalau fredrin nih fredrin legend sih kalau gua lu legend ya? iya tapi fredrin nih plusnya dia bisa di flex gitu kayak bisa di hyper bisa di xp jadi bisa buat mainin draft-nya gitu di legend ya? iya kalau gua sih dia di epic sih guys ya fredrin ya? iya karena karena menurut gua sekarang itu udah jungler-jungler udah hampir mutlak yang hyper sih hyper tank sih rata-rata itu bikin gamenya lebih gampang menang makanya gua taruhnya di epic kalau menurut bandana legend ya berarti ini tergantung komposisi team ya guys ya? iya tergantung komposisi team kalau misalnya emang hypernya bisa main assassin dia bisa maksudnya di kategori legend ya? lah kalau misalnya lu epic gua legend terus gimana dong? di tengah-tengahnya nih? iya gapapa disini aja kan ini penilaian lu karena lu kan yang masih pro player kalau gua kan pandangannya mungkin udah berbeda ada yang dari rank ada yang dari masih bekas-bekas pro lah glue kalau glue sih gua lumayan bingung sih dia bagus epic aja cuman dia situasional ya gua glue pengen gua taruh di meta gua kalau gua kita harus ngomongin gluenya jago ya? jangan lu memandang kayak gluenya cupu ya? gluenya jago? ya kalau gluenya jago sih tetep di epic? cuman kan sekarang takutnya kalau misalnya lu pick glue gitu kayak misalnya di aduin Pakito sama Bennett gitu kan kayak lu kalah gerak gitu kan jadi menurut gua epic cuman dia kalau buat surprise picknya misalnya lu brody lawan mm yang susah kenal ini apa sih? batrik gitu kayak di last pick gitu bagus glue bisa jadi ke meta gitu? iya bisa oke bagus sih guys ditaruh dia epic dulu karena dia harus ini Balmon Balmon new meta new meta karena ada buff dari warx sama brute force juga kan buat si Balmon terus si Balmonnya juga sustain banget kayak ngeselin lah jadi menurut gua dia lumayan oke anti cc loh ini iya anti cc dia lumayan gila sih itu dulu orang kalau pick Balmon itu harus last pick guys karena harus mikirin kayak kayak Hermana sih yang bisa cancel skill 2 Balmonnya kalau sekarang nggak peduli guys kalian pick aja Balmon gitu mau di jambak masih nyala tuh skill 2 nya sekarang rata-rata jungler di mythic emo picknya Balmon Hyper guys sama Balmon XP itu hampir 80% guys ini hero retard banget coy sakit banget parah objektifnya gampang multiretory kan betul dewa banget lah pokoknya kita pake apa taruh di new meta lah ya Alucard Alucard warrior Alucard warrior nggak perlu kita jelaskan lah ya kenapa Alucard warrior guys kalian tau sendiri Bane Bane warrior Bane warrior iya oke lu mau jelasin Bane nggak bisa sih soalnya sekarang udah bikin physical magic masih bisa gua jelasin iya lebih jelek Bane guys ya Zilong Jilong warrior cuman kalo yang pake solo-solo gitu bisa di epic dia serem warrior ya tetep ya Freya deh Freya sih menurut gua tetep warrior sih lu warrior ini iya kalo gua Freya ini bisa di new meta sih guys new meta ya iya karena sekarang belakang ini banyak juga yang apa pake Freya Golland tau iya Freya Golland Freya Golland terus XP nya XP Damage juga Hyper nya Hyper Damage tengahnya itu yang crit space kayak support plus satu gitu support plus tank freya nya mainnya toxic gitu ya iya Freya nya main toxic disamperin kayak gitu-gitu gua udah pernah ketemu guys kayak party penjoki dia main Freya Golland bukan main tachiki tapi dia pakenya sama Freya Golland gitu itu tujuannya buat nge press tower nya hanya ancur lagi iya hancur cepet cuma kalo di tim Freya aduh emang warrior sih guys iya kalo Freya mau kalo di rank sih new meta sih chow lu dulu nih chow ini kan chow nih ya iya lu nih aduh gua nih rada transition ini sekarang chow ini ya guys bisa di warrior menurut gua karena ultingnya itu udah bukan imun lagi gitu tapi kalo dia bikin tank iya dia bisa di new meta iya new meta menurut lu gimana chow? kalo gua chow diantara new meta sama epic sih cuman gua sekarang naronya mungkin di epic dulu epic? iya soalnya kan jatuhnya new meta kan kayak dipake sama semua orang juga kan iya tapi kalo misalnya dipake sama beberapa tim doang mungkin masih di epic kayak maksudnya gak semua tim pake gitu loh iya iya karena chow tank menurut gua kayak lumayan lah nah kalo misalnya lu butuh ini mekanik tinggi misalnya kan lu butuh CC di tim udah ga ada XP misalnya chow bisa jadi opsi gitu soalnya aja nge clearnya juga cepet bisa nge-cut nge-cut gitu sun? sun warrior ini bukan hero power kita berdua guys monyet alpha? alpha sih menurut gua new meta oke baru gua mau bilang tentang item barunya ya item barunya cocok banget apa aja alpha apa brute force tambah warx terus ditambah alpha nya true damage buset damage nya putih guys terus dia kan sus tank juga kan pake ml factor ruby ruby sih gua kalo gua sih meta sih ruby meta? iya ruby tank ruby tank? iya bikin tank iya soalnya dia lumayan kuat juga tapi di XP kan? iya di XP landing pass nya kuat terus dia rese lah pokoknya dia bagus deh ruby XP baru kemarin gua ketemu alter ego mdl monster pake ruby XP lamanya arlok menang ruby? ga menang ruby ya kan paling tau cuma clear lagunya lebih cepet ruby iya nahan lah gitu di lane ruby kuat banget ya hilda hilda epic sih epic? di XP land ya emang clear nya lama soalnya lama lapu? lapu legend lapu legend oh gua udah mulai ngerti nih guys kenapa lapu ditaruh di legend dipisah kayak gitu-gitu kenapa tuh? pandangannya beda ya ga mungkin gua omongin dong ini kan tentang komposisi iya edit kalau lapu ini semua orang udah pada tau lah ya karena dia emang quad landing pass di level 4 sih kalau level early nya gimana caranya kalian main lapu itu 1-4 nya aman lah intinya ga terlalu bonyok lah edit 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 gua taruhnya di 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 legend deh edit legend? iya oke karena emang dia fleksibel juga sih menurut gua edit ini tapi dia bagus juga kalau misalnya kurang magi gitu soalnya sakit ya dibikinin apa tuh? starlium side iya starlium iya ini edit ini apalagi gua nonton edward ya anjir kemana tempat eh buset dah kayak edit dia tuh alot tapi sakit gitu iya makanya masih serem lah roger 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 jangan nih warrior nya dulu warrior hahaha hero supreme gua guys kalau gua taruh gua di legend masih bisa ini roger karena landing pass nya kuat level 1 udah punya 2 skill terus bawa execute meta dulu gatot warrior lah gatot langsung aja warrior warrior ya argus terlahir di buff ya mungkin lu penilaian lu ya menurut gua epic lah epic? iya kenapa tuh epic? dia jatuhnya kayak freya gitu cuman lebih kuat argus harusnya karena ultimate nya? ya karena landing pass nya kan dia sakit banget kan si kecowak itu kecowak? emang kecowaknya? iya kecowak banggilnya oke jowhead 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 epic jowhead epic iya martis martis legend sih kalau gua martis legend? iya wow oke kenapa nih lu taruh legend? karena dia bisa pertama bisa di flex terus kedua dia bisa dipake juga kayak lawan khalid lawan arlot lawan terisla lawan khalid pasti menang sih gua yakin iya dia juga bisa bikin semi tank sakit jadi tetap fury hammer lari ke tank? iya kalau gua iya bagus ya emblem yang lu gunakan biasanya pakai arlot apa? arlot eh martis emblem fighter festival of blood martis iya emblem fighter sekali nyari damage nya juga ya? iya sama spell power 20% uranus 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 gua tau nih lu hahaha tau kan gua udah tau kajak wah kajak sih kajak epicnya deh gua kajak epic? iya walaupun ini dulu yang pake cuma lemon gitu guys season berapa bikinnya pun damage kayaknya iya iya aldos aldos kalo gua mungkin bisa dipertimbangkan sih di epic di epic? iya oke leomort lu tuh leomort tuh hero lu eh? hero lu tuh sabar sabar leomort ya penilaian gua terhadap leomort ini dia di epic kenapa tuh? karena dia scaling hero yang scaling kalo awal-awal gampang dibunuh juga ya? enggak dong kalo awal-awal kan bawa brushmark bisa terus ada ini dia kayak ibarinya farming kayak alis kayak lapu iya level 4 baru dewa ya iya iya gua taruh di epic kalo menurut lu masa lu gak pernah main leomort sebagai xp? ya pernah-pernah aja ya kalo gua gak jago tuh bih leomort ya gapapa ini kan pandangan lu aja lu mau taruh dimana leomort ini kan pandangan lu kan pasti berbeda yang gua bilang sama gua kalo gua itu pandangannya udah ada rank udah ada semi-semi pro kalo gua kalo lu tuh penilaian disini semuanya itu masih fresh gitu kalo gua di epic epic, oke tamus tamus wah gua new meta boleh new meta new meta? iya bener kalo gua gua sih udah menaruhnya di meta soalnya dia new meta terus bakal, menurut gua bakal laku terus tapi ya new meta aja tetap kan karena ini hero yang baru nongol lagi lah ya terus itemnya baru debuff jadi kita taruhnya di new meta ya terus kuat juga dia jadi new meta ini guys cocok item apa cocok pake item yang baru debuff guys rata-rata yang ada di new meta gitu contohnya Brood Force gitu-gitu kalo War Axe baras di jungler bagus guys serius, baras War Axe di jungler bagus oke mincitar mincitar nah ini gua tau nih lu suka nih mincitar legend legend kenapa tuh? karena menurut gua dia dibikin semi-tank itu lumayan oke sih corrosion full tank? corrosion full tank ya lumayan bagus dia tapi ini tetap situasional ya kalo mincitar emblem yang lu gunakan untuk mincitar apa nih? kenapa lu bisa taruh di legend gitu kalo gua emblem tank emblem tank? ya build first item corrosion gua nganggepnya mincitar sama kayak edit gitu loh oh dia bisa kayak yang targeting ya sama ngecece tapi dia sustain gitu ya kayak bantu tim gitu item wajib corrosion? ya lumayan wajib sih wajib ya badang? badang badang epic badang epic? kalo gua gua iya emang sih emang epic sih kita masuk ke Gwyn ya Gwyn salah satu fetishnya banana nih guys Gwyn ya fetish lu kan lu kalo dia ulti lu pasti salah fokus kan? keangkat-angkat kok ya? kalo Gwyn gua mungkin new meta sih tapi ini bukan karena item oke kenapa lu taruh di new meta? karena menurut gua dia bisa bisa nge-carry gitu loh kalo bisa nge-gendong di xp land? ya soalnya dia yang pertama dia landing pace-nya kuat kayak susah di-freeze gitu terus dia bisa kalo lawan mele-mele gitu menangguin kayak bisa dibatekin gitu jauh ya? ya karena dia kan ada lap stealnya kan kalo misalnya fisiknya apa pasifnya merah terus kalo lawan hero yang susah dia juga ga bisa di-freeze skill 1 nya kan jauh kan? iya terus dia bisa targeting sendiri gitu dia ibaratnya paket lengkapnya antara lapu sama leomode lah ya ya cuman versi magic versi magic tapi kan magic kan serem juga kan kalo buat ke hero lombe joy kalo joy gua gua sih joy kalah terus ya iya joy susah sih tapi legend lah legend? iya masih legend tergantung mekanik sih guys kalo joy ini sama tergantung draftnya gimana bisa di sembunyi-sembunyiin gitu kayak dikira joy hyper terus kalo nabitrix bisa jadi joy xp bawa vengeance gitu kan? iya apalagi sekarang ultimate nya itu udah imun guys dewa guys terus bisa dipake farming lagi cuma 20 detik iya julian? julian kalo gua warrior warrior karena manja ya iya kalit nah lu tau ga nih kalit nih? di nerf kan kalit? iya slow banget kan? slow banget, ga bisa terlalu nge burst terus gua yakin ini kalo di team bisa di reflect sama orang tanknya? engga maksudnya di reflect kayak oh di reflect oh iya lu kalo mau nge burst orang susah kayak tuh orang tuh bisa ngedash gitu bisa di dodge kan? ibaratnya bisa kena 2 besar ini cuma bisa sebesar doang engga tapi kalit emang susah cowok gua terakhir scream waktu itu kalitnya udah di nerf kan? gua kira gua mainnya nge lag anjing lu pikir nge lag? gua kira ping gua 120 gua reload terus kayak kok cep cep ga langsung jebret gitu ya? beda banget rasanya jadi gimana lu taruh tapi susah sih kalit mungkin bisa turut ke epic epic sih epic ya tapi emang tergantung orang cuman kalo ngaruh banget tapi ya ngaruh targetingnya susah banget ini kita taruh di epic di warrior gitu bukan kayak menjelekkan hero nya atau apa kalo misalnya emang kalian power dalam hero itu ya silahkan cuman ini kan pandangannya itu udah tentang team play guys makanya kita ngasih penilaiannya seperti ini gitu yep oke Masya? Masya 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 epic sih gua Masya ini kalo di XP ya susah banget sih apalagi cuman menurut beberapa orang emang bagus cuman ya jatuh lagi dia kayak harus di setup juga iya butuh hero setup terus dia butuh hero yang space creator mid nya guys apalagi kayak hero hero yang perang terus Masya yang cuek karena ini serupa tapi tak sama sama Freya bisa gua bilang kuat iya dan dia butuh item scaling lah iya pokito? pokito kalo gua meta sih meta ya oke udah tau lah kenapa pokito meta oke pertanyaan gua cuma satu ke pokito apa? lu suka damage atau lu suka half? kalo gua pribadi suka half sih half? iya kayak bloodlast hunter strike terus oracle gitu gitu kalo gua sekarang udah full damage gua gua dulu sama kayak lu lah suka half gitu kayak sama kan build gua dari dulu kayak bloodlast oracle gitu lah ibaratnya sekarang gua itu full damage karena dia di skill 1 nya itu terlahir di buff jadi kalo misalnya lu semakin bikin fisik attack banyak makin tebal cara lu survive skill 1 2 kali itu udah kayak shield asme jaman dulu berarti kayak magic power tinggi shieldnya gede gitu ya iya makanya flat easy iya dia damage kan full damage kan sampe haptasis pistol gitu gitu tapi emang boleh di explore cuman pak kita tetap cuman lu tetap di dalam team play lebih suka yang bloodlast gitu ya tapi ntar bakal coba-coba juga gua udah juga coba haptasis hunter strike pistol gitu udah udah gaya mainnya berbeda sih guys gaya mainnya berbeda dia gaya mainnya berbeda dia poveus poveus ini mau gua taro poveus legend iya situasional juga deh situasional terus menurut lu dari segi landing pace nya lu kasih nilai berapa nih untuk poveus nih karena poveus ini let's say lah ketemunya kayak hero hero yang ada di meta tuh agak sulit sih dia sebenernya sulit ya 6 lah 6 ya jadi ya emang tergantung situasional pick sama mm musuh sih biasanya kalo poveus sih jangan langsung pick di atas mati nanti iya kalo poveus di pick di atas without radiation ya mati lah sylvana sylvana warrior oke gak perlu kita jelaskan lah ya teriz lah nah ini nih tabrak tabrak masuk nih Hera tabrak tabrak masuk yang emang OP sekarang di nerf lagi nih iya di nerf skill 2 nya kan iya slow nya damage nya lahir itu di slow dia movement speed nya terus yang paling baru ini di nerf yaitu damage skill 2 nya gua di legend sih di legend sekarang iya oke karena emang udah jarang nongol juga sih lumayan rang juga jarang nongol kan apalagi sekarang dia udah di counterin sama DROT iya DROT wah mati kutu tapi DROT nya di buff dia di nerf ya makin jauh gitu SBOC SBOC gua new meta new meta iya item item yin yin warrior warrior yu zhong nih yu zhong yu zhong menurut gua legend yu zhong legend iya di sisi lain dia quad laning cuman kan ulti nya tuh lama banget kan oke kenapa lu taruh di legend ga di new meta sedangkan item nya kan baru di buff tuh karena menurut gua tetap aja sih dia ulti nya lama banget terus sekarang temponya kan cepet-cepet kan oke tapi kalo emang berhasil di turtle pertama dia emang bagus banget strong iya satu pertanyaan deh untuk yu zhong apa war axe atau hunter strike tergantung sih kalo musuhnya tipis-tipis hunter strike kalo misalnya kayak badan-badan gitu yang batek-batek lama gitu war axe oke esmeralda terlahir nih terlahir nih menurut lu dah ini terakhir menurut gua ya lu kalo gua consider ngeliat ke new meta sama meta ini bisa di epic kalo gua sih antara epic atau legend lah kalo gua ya antara epic atau legend ya udah legend aja deh legend kenapa? ya masih bisa lah di pick di bawah-bawah gitu emblem yang lu gunakan pake SMA gua tetap support sih tetap support basic common menurut gua gua lambat banget ga ada CD juga awal-awal udah ga ada CD ga ada movement speed sedangkan SMA itu butuh movement speed ya buat lari-lari kan iya oke guys jadi segini aja guys penilaian kita bukan kita dong lu kan ini kan yang di board ini lu kan gua tadi ngasih tau ada yang setuju ada yang enggak gitu-gitu ya penilaian ya udah lah kita lah ya penilaian kita di patch kali ini guys jadi untuk metanya disini cuma ada 4 hero yang menurut kita wow banget heronya jadi ya Arlord, D-Rod, Ruby, Pockito ya iya tapi tapi dari new meta ini bakal ada yang ke meta juga iya cuma kan masih kayak masih belum tau masih ditelusuri gitu iya ditelusuri lah buat kalian nih ini kan pandangan kita terhadap kayak team play gitu kalo misalnya kalian yang turnamen-turnamen boleh lah kalian coba gitu kayak yang new meta kayak gini-gini ini khusus semua untuk XP lane ya guys ya jadi kalian tau prioritas hero apa sih yang harus kalian pick atau apa ini kita udah kasih tau tinggal kalian meng-research sendiri guys ya hero power-hero power-nya jadi ya segitu aja guys apa analis hero-hero di patch kali ini terutama untuk XP lane dari gua sama Mbak Nana bisa bilang ya bakal banyak hero-hero fighter yang bakal nongol guys apalagi ntar untuk di ML season 13 kita gak ada yang tau gitu betul oke jadi segitu aja guys videonya jangan lupa di like di subscribe di share ke temen-temen kalian jangan lupa juga di follow instagramnya Mbak Nana ada di bawah sini ya thank you semua bye-bye dadah nometers selamat menikmati sub indo Terima kasih telah menonton